Perlemen tampaknya tak bisa jauh dari uang. Di tengah-tengah rapat paripurna DPR kemarin, seorang anggota fraksi demokrat terlihat mengerima uang. Ada pula seorang sekretaris DPR yang membawa dua kepok bungkusan yang diduga uang. Dari mana uang itu belum diketahui asalnya. Namun, fraksi demokratlah yang dituding mengimingi-mimingi uang untuk anggota fraksi lainnya. Sejak rebu pagi isu tentang adanya uang 25.000 dolar Amerika Serikat atau senilai hampir 250 juta rupiah bagi setiap anggota fraksi lain, ia mau mengalihkan lingkungan kepada demokratlah beredar. Kabar burung itu semakin kencang ketika P3 memberikan pandangan abstain. Padahal sebelumnya P3 mendukung opsi C, yaitu menolak bail-off. Namun, baik demokrat maupun P3 membantah itu dengan itu. Tidak ada, itulah fitnah-fitnah itu. Tidak ada, tidak ada sama sekali itu. Makanya itu sampai ada uang dolar berseri 25.000? Tidak ada, tidak ada, tidak ada sama sekali. Tidak ada, itu fitnah itu, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Dari mana datang itu? Ya, makanya sama keperluan maaf. Tidak ada, tidak ada. Dari mana kita yang gitu-gitu itu. Wah, hebat sekali ini. Kalau ada uang itu sudah hebat sekali. Dosa saja tidak ada yang dibagi kok. Apalagi uang. Saya yang membantah tegas itu, ada kalimat seperti itu. Dan bagi kita, jangankan kebenaran dibeli dengan uang. Dinegosiasikan, sampai tidak tepat. Meskipelah dibantah, tapi dari gambar yang didapat ANTV, terlihat adanya peredaran uang di arena paripurna DPR. Entah halal atau tidak, namun peredaran uang itu sangat mencurigakan. Demikian laporan Tim Liputan Topik dari Jakarta. Selamat menikmati.